Pemuda sebagai kelompok besar dalam pemilu 2024 butuh diyakinkan bahwa pemilu memberikan manfaat besar bagi mereka di kemudian hari. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Eksekutif Mahasiswa UB, Rafli Raihan, pada diskusi generasi muda memilih bersama Minko Polhukam Mahfud MD. Perlunya meyakinkan pemuda karena saat ini pemuda tidak mau menjadi objek dari pemilu melainkan juga harus diajak bicara bersama oleh konstestan dan pemerintah untuk menata agenda ke depan bersama pemuda. Presiden Eksekutif Mahasiswa UB, Rafli Raihan, mengatakan bahwa pemuda dalam pemilu 2024 merupakan pemilih yang cukup besar. Namun untuk mengajak pemuda aktif dalam pemilu tidak cukup dengan ajakan kosong melalui pendekatan gaya pemuda. Pemuda saat ini membutuhkan penjelasan lebih dan diyakinkan kembali bahwa suara mereka berharga dalam perubahan pada pemilu 2024. Peran pemuda di dalam pemilihan umum tahun 2024 tentu memiliki andil yang sangat besar. Tinggal bagaimana hari ini pemuda disadarkan. Tidak hanya disadarkan tapi juga diyakinkan bahwa pemilu tahun 2024 akan menentukan nasib Indonesia di puluhan tahun mendatang. Itulah yang mungkin harus hari ini disadarkan oleh para politisi, para calon, para penyelenggara pemilu bahwa masih banyak PR yang bagi anak muda masih menjadi pertanyaan. Ada, kalau tadi saya sampaikan di depan Pak Menko, ada keresahan, ada ketidakpercayaan, ada distras hari ini yang muncul di kalangan anak muda yang itu harus dijawab oleh negara. Sehingga nanti partisipasi politik di tahun 2024 nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh negara. Melalui diskusi berbagai gagasan yang ada dalam dapat dimunculkan dan dibahas bersama sehingga pemuda dapat terlibat secara langsung dan nyata dalam agenda pemilu 2024 yang bertujuan untuk mengawal perjalanan demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik.